Oke guys, welcome back to The Trader's Note bersama gue Ranggao Ardana Dan ini sudah memasuki weekend dan di hari weekend yang gue lakukan adalah menganalisa market forex ya secara keseluruhan Dan gue membuat watchlist, jadi ini namanya adalah video mapping forex Gue melakukan analisa multi time frame terhadap seluruh currency dan gue bikin dulu berdasarkan custom currency strength dan weakness lalu bikin watchlist Nah perlu gue jelaskan dulu ya bahwa cara gue membuat watchlist itu, itu gue taruh link videonya di atas Kita bikin dulu custom currency strength dan weakness lalu kita melihat dari beberapa pair disitu dulu Baru nanti setelah itu gue masuk ke pair-pair yang andalan ya Pair andalan gue itu biasanya EU, GU, EJ, GJ, EA, GA, IN, GN gitu ya Lalu beberapa pair AUD, AUD USD, AUD Jepang Yen, lalu NZD USD, NZD Jepang Yen, itu-itu aja sebenarnya kurang lebih Nah bagaimana apa yang kita lakukan di mapping forex itu adalah mengidentifikasi dan memprediksi kemana direction dan target dari market Nah lalu kalau misalkan ketika marketnya lagi berjalan barulah kita mencari entry Jadi kalian harus udah punya skill kalau kalian mau mencari entry, kurang lebih seperti itu Dan yang namanya trading itu pasti ada resiko ya dan setiap pattern, setiap trading itu pasti ada peluang kegagalannya Yang biasanya itu kalau technical analysis probabilitynya 60-65% Artinya dari 100 transaksi kalian pasti ada rugi, ada cut loss ya dan tugas kita adalah menjaga loss tersebut supaya terminimalisir Nah sekarang gue akan masuk dan seperti biasa gue masuk di gold terlebih dahulu ya Dan oh iya di minggu lalu itu marketnya kurang enak di awal-awal minggu ya Tapi gue terjebak di GBP New Zealand, maksudnya terlalu terfokus di sana Dan overconfidence bahwa bullishnya akan terjadi dan sehingga gue 2 kali loss itu cut loss di GBP New Zealand Tapi pada akhirnya di akhir minggu kemarin lumayan ya karena ada Euro Jepang Yen Yang itu minggu lalu itu kemarin di Rabu, Kamis dan Jumat pair terhadap Jepang Yen itu pada drop kuat ya Sehingga currency pair yang belakangnya Jepang Yen itu pada bullish kuat terbang ke atas Dan kebetulan saat itu kita lagi trading ya, gue lagi trading di Euro Jepang Yen Dan dia langsung kena TP hingga 60-70 pips Lalu oke di minggu ini ya gue akan mulai dari gold terlebih dahulu Dan kita lakukan identifikasi, trend, direction, dan targetnya untuk gold Nah, saya ada katakan kemarin minggu lalu ya bahwa gold itu bullish Dan dia pada akhirnya berhasil naik juga kan pada akhirnya Dan di awal minggu gue nggak trading di gold Gue baru bisa trading di gold itu di hari Kemis Jumat ya Dan itu buy naik ke atas Jadi lumayan sebenarnya targetnya harusnya bisa 200 pips sesuai dengan daily ATR-nya si gold Jadi gold ini kan daily ATR-nya kan 200-an ya Jadi kalau kalian perhatikan tuh 229 Artinya satu candle itu dia kalau misalkan range-nya lagi kena Dia harusnya bisa 200-an pips Tapi karena dipotong di hari Jumat ya Deket-deket closing-an jadi gue putuskan untuk exit aja Karena pun terlihat disini Sebenarnya disini ada structure kan Dia seperti membentuk head and shoulder kecil di H1 Dan dia itu seperti sulit untuk menembus Nah, bukan berarti bakal jatuh ya Karena kalau gue melihat Kita identifikasi dulu trendnya Jelas bahwa si gold ini Gue ulang-ulang terus ya Dia lagi diawali oleh double bottom pattern disini Lalu dia menjadi trend kuat naik ke atas Nah, itu dulu Ini adalah mapping awalnya Jadi trendnya dulu ya kita lihat identifikasi Jadi trendnya naik dan naiknya ini kuat gitu ya Karena dia strong di atas EMA 50 Lalu, kalau ada trend naik kuat Lalu kita identifikasi Dimanakah dia mempunyai structure atau resistance kuat di atasnya Jadi kondisi saat ini Nah, dari pengamatan yang gue lakukan Itu terlihat ada resistance disini Oke Dari daily chart kelihatan disini Jadi kita bisa bikin area ya Jadi yang resistance itu kan merupakan sebuah area Nah, kalau kalian perhatikan disini Dia naik Lalu dia boom jatuh ke bawah Sehingga disini nih Di bawah kakinya disini Itu bisa menjadi target resistance Jadi dia bullish ya Dan bagaimana cara entrynya Apakah kita bisa melakukan entry Kembali untuk di gold Nah Oke, kemarin itu gue trading Mengikuti momentumnya ya Karena disini dia Kemarin itu dia sempat break Daripada resistance disini Oke, dia break ke atas Lalu ketika dia retest kesini Disitulah gue melakukan entry untuk buy Dengan turun ke H1 Gitu Dan kalau kalian perhatikan Lebih teliti sedikit Di H1 Itu dia membentuk semacam Falling wedge pattern gitu ya Jadi falling wedge-nya itu baru confirm disini Ketika dia terjadi false break Lalu dia naik Nah, meskipun kemarin itu ketika gue entry Itu gue entry-nya masih disekitaran sini Jadi falling wedge-nya ini belum jadi Dia masih emerging Tapi udah terlihat Reaksi harga yang cukup bagus Di dekat area resistance kuat Sebelumnya menjadi support Nah Gue entry disini Lalu dia disini ketahan Lalu drop sekali lagi That's why gue pasang XL-nya agak gede ya Kemarin itu Karena gue melihat disini juga ada Demand area disini Kalau kita sedikit jeli Di H1-nya Nah, artinya Ketika kemarin entry disini Ada peluang dia kena whip show Jadi dia dibikin ekor ke bawah Lalu dia naik ke atas Dan itu yang terjadi ya Nah, disinilah butuhnya Kalian Jam terbang ya Di dalam trading Kalau kalian sering melakukan trading Atau kalian sering melawan backtesting Atau kalian trading udah cukup lama Kalian tahu bahwa Whip show seperti itu Sering kali terjadi Dan kita harus tetap Tahan posisi ya Karena pattern-nya pun masih jalan Yang penting Selama SL dan TP-nya Risk management itu masih masuk Yaudah kita masih tahan aja terus Nah, saat ini dia udah naik Dan kondisinya adalah Dia falling wedge Kalau falling wedge seperti ini Gue masih tetap akan cari entry buy Dan gue akan tunggu kembali Di level ketika dia breakout falling wedge-nya tersebut Kita bisa turunkan time frame Untuk melihat Apakah ada reaksi yang bagus disini Nah, disini kan Dia naik Dia turun dulu Baru dia push terbang ke atas kan Jadi gue akan menunggu di area kakinya disini Oke Untuk lanjut mencari entry buy Jadi harapannya dia bisa turun dulu Oke Di lower time frame ya Jadi disini Baru dia untuk push Naik sekali lagi Nah Kalau seperti ini Maka target berikutnya Nggak usah terlalu Optimis dulu Bahwa dia akan jebol ke atas Kita bisa pakai Target disini Sebagai Targetingnya gitu ya Kalau dia Dikasih turun dulu Untuk entry buy kembali Ini yang akan gue Coba lakukan Mudah-mudahan dapet Dan ini bisa dapet range yang bagus lagi Jadi harapannya buy on weakness Untuk lanjut naik ke atas Oke Next Ada di New Zealand Jepangin Sebenernya yang cukup bagus Dan ini pun kemarin Kita lagi ada posisi sih Jujur aja Gue masuk posisi Di hari Jumat Dan itu Posisinya Adalah buy Karena teridentifikasi Trendnya naik ke atas Lalu dia pecah resist Jadi minggu ini cukup banyak peluang ya Karena banyak Per yang baru pecah resist Atau pecah support Key level Di daily chart Nah jadi Kalau dia baru break resist Atau support Yang key level tersebut Itu biasanya dia menjadi Base nya gitu ya Jadi kita bisa Menggunakan Koreksinya Kembali Misalnya kayak contoh nih Di New Zealand Jepangnya Dia break resist Dia break Lalu ketika dia koreksi Retest gitu ya Kembali ke level tersebut Apalagi di level tersebut Ada area Ada price action yang bagus Itu bisa digunakan untuk Trading continuation Lanjut Dia meneruskan trendnya Seperti itu ya Ini yang terjadi di New Zealand Jepang ya Dan kita lagi entry buy Karena disini Ketika dia break Dia membentuk Semacam zig zag kecil Di H4 Oke So ini membuka peluang Untuk trading Pantulan ya Seperti ini Jadi Ini kan dia udah jatuh Dan dia harusnya bisa push Lagi naik ke atas Nah Bagaimana dengan targetingnya Tentunya kalau seperti ini Target pertama Udah pasti kita pasang Di atasnya ya Di level resistannya disini Oke Bentar Di level resistannya disini Jadi kalau misalkan Si New Zealand Jepangnya Kesana Dia bisa ada 60-70 pips dulu Lalu kalau dia lanjut Kita bisa gunakan Naikkan dulu time frame ya Selalu kita melihat Multi time frame analysis Nah Gue naikin ke weekly chart Sebenarnya kalau di weekly chart Ini bagus ya Dia bullish ya Dan dia Target resistance berikutnya Itu cukup jauh di atas Gitu Nah Apakah dia bisa langsung kesana Kalau dia didukung oleh pattern yang bagus Seharusnya dia bisa langsung kesana Dan kita bisa kombinasikan juga dengan Fibonacci ya Tarik eksternal begini Kita Nah disini kita bisa Exit duluan nanti Di 1618 nya gitu ya Jadi kurang lebih Kita bidiknya Sampai ke level 80.60 ya Si New Zealand Jepangnya Jadi ada sekitar Lumayan nih 100 pips Kalau dia naik ke atas Tentunya harus disesuaikan dengan style tradingnya Ya apakah kalian Targeting langsung ke full Final TP Atau kalian biasanya pakai Risk reward 1 banding 1 Ambil dulu setengah Parsial gitu ya Lalu Atau kadang ada yang 1 banding 1 Diambilnya bukan 50% Tapi 2 per 3 bagian Seperti yang biasa gue lakukan Ketika Kena risk reward 1 banding 1 Gue lakukan Take profit 2 per 3 bagian Jadi lebih banyak Diambil profitnya Lalu sisanya Atau kadang 75% Dan sisanya baru kita Hold hingga ke final TP Atau bahkan Big Target profitnya Nah bagaimana cara Melakukan itu Gue pernah bikin video ya Gue lakukan dengan cara Di hedge dulu Posisinya Jadi di lock profit Baru Melakukan multiple Close buy Is lain seperti itu Jadi gue taruh linknya Di atas sini Videonya Oke itu dari New Zealand Jepang Yen Jadi gue masih akan terus Trading di Yen Di currency pairnya Belakangnya Yen Dan gue akan Betting bahwa Yen Akan terus turun Jadi maksudnya Currency yang depannya itu Yang belakangnya Yen Harusnya naik GBP Jepang Yen New Zealand Jepang Yen Seperti itu Kita harus lihat dulu Pattern-patternnya Seperti apa Next pair ada di GBP Jepang Yen Disini juga Kita Lihat dulu ya Trendnya Jelas ya Uptrend Jadi kalau kita melihat Trend itu Biasanya harusnya Sama gitu Tapi Kalau menentukan Entry Biasanya Banyak trader Yang meskipun Trendnya naik Dia melakukan Sell gitu ya Dan itu no problem Selama kalian tahu Pattern apa yang kalian Tradingkan Dan kalian tahu bahwa Itu adalah Counter trend Seperti itu ya Nah untuk Si GBP Jepang Yang seperti ini Gue melihat Dia trendnya naik Dan dia kuat Dia baru break Resistance Key level juga Pada hari Kamis Kemarin Setelah dia break Oke Kita lihat di titik Dia break out Key level disini Biasanya gue akan Turunkan time frame Untuk melihat Bagaimana price action Disana Dan gue melihat disini Itu di lower time frame Itu dia ada Zig zag kecil ya Dan itu disini Sehingga Ini membuka Peluang untuk Seandainya dia Dikasih koreksi Ini jadi yang paling enak Kalau GBP Jepang Yen Dikasih koreksi Kesini Kita bisa trading pendek Paling tidak Dia untuk Diambil buy ke atas Jadi levelnya ada 155.00 Jadi ini kasih Ruang 10-15 5-10 pips Disini Untuk dia pantul Naik ke atas Nah pertanyaannya Apakah dia bisa drop Apakah dia bisa drop Kesana Kalau kita melihat Dari Kita harus melihat Di higher time frame Sedikit Sorry di lower time frame Tapi yang H4 Nah disini terlihat Ketika dia Terjadi impulse Naik ke atas Disini dia membentuk base Dan dia pelan-pelan Turun Jadi harapannya Harusnya bisa ada Koreksi dulu ya Lalu dia mantul Disini Nah meskipun Biasanya Kalau dia bentuk Seperti ini Ada peluang Ada peluang Ada potensi Bahwa turunnya Tidak banyak Kalau dia membentuk Yang namanya Flag pattern Sebagai continuation Nah Tugas kita adalah Melihat Apakah dia disini Membentuk Flag pattern yang baik Flag pattern yang baik Itu dia Bentuknya Biasanya Itu simetris Jadi 1 2 3 gerakan Dan Biasanya itu Dikombinasiin sama Yang namanya Fibonacci Tarik dari bawah ke atas Itu harganya Tidak melampaui Si 38,2 Fibonacci Jadi disini Jadi Kalau dia Membentuk flag pattern Sampai Di Fibonacci 38,2 Apalagi kalau pas banget Disana Itu justru Dia tidak akan Sampai bawah sini Dan dia Malah akan Membentuk Melanjutkan trendnya Jadi contoh Saya bikin mapping Nah Seperti ini Kalau dia bentuk Flag patternnya itu Bagus seperti ini Dia malah bisa lanjut Naik ke atas Nah Si GBP Jepang ini Itu sepertinya Tidak membentuk flag pattern Lebih cocok Ini dia membentuk base Lalu Dia akan pecah Ke bawah dulu Baru dia naik Jadi itu yang Gue akan tunggu Gue tidak akan Trading in flag patternnya Tapi gue akan Trading di bawah sini Untuk GBP Jepang Nextnya Di GBP AUD Yang juga Teridentifikasi Trend naik Dan dia pecah Resisten juga Sama Jadi banyak sekali Yang seperti ini Target atasnya Masih ada ruang Ke 1,8470 Hingga 1,8500 Sebagai Sebagai targetingnya Nah Harapannya Setelah dia Break Resisten ini Adalah Gue menunggu Koreksinya Koreksi untuk Dibuy di area Support disini Dan itu kita harus Turunkan ke lower Time frame kembali Dan terlihat di H1 disini Bahwa dia Patternnya cukup Bagus Untuk dibeli Jadi buy on weakness Di area sini 1,8335 Sampai 40 Untuk Ditrainingkan Buy ke atas Nah pastikan kalian tahu Apa yang kalian tunggu Ketika koreksi Misalkan Candlestick pattern Candlestick pattern Apa yang kalian tunggu Oke itu untuk GBP AUD Targetingnya Sampai 1,8450 Hingga 8500 Next Di Kanada Jepang Yen Oke Kanada Jepang Yen juga Teridentifikasi Trend naik Ini semua Yang belakangnya Yen ya Jadi dia Strong Trendnya Dan dia baru Pecah juga Resisten Key level Kuncinya Jadi kita tunggu Continuation Untuk buy Nah Disini Dia Juga membentuk Flag pattern Tapi dia ada Ekor disini Ini yang bikin Flag patternnya Gak enak ya Jadi Ada baiknya Ditunggu di area Koreksinya Dan kita turunkan time frame Apakah ada reaksi harga disini Yang bisa dijadikan acuan Gitu ya Nah ini kan ada nih Kalau di M15 Kita melihat Ya gue melihat disini ada Ada Demand area yang bagus Jadi harapannya adalah Sama ya Dengan yang lain Harapannya gue akan trading Tunggu dia turun disini Baru diambil buynya ke atas Itu di Kanada Jepang Jadi simple aja Gue tidak akan trading Flag patternnya Kita lihat sedikit ya Nah disini Terlihat dia flag pattern Dia break Dan dia turun Seperti ini Jadi ada juga kemungkinan Bahwa flag patternnya Ini jalan ya Jadi dia Langsung terbang ke atas Juga bisa Nah pertanyaannya adalah Apakah Anda mau ambil Atau tidak Buynya disini Kalau saya lebih prefer disini Karena flag patternnya Tidak ideal ya Kita boleh tarik Fibo dulu Untuk ngecek Bagaimana Apakah dia kena Disini Juga di atas 38,2 Jadi gue juga Gak terlalu suka Dengan flag patternnya Gitu juga Kalau pas banget D38,2 Biasanya gue Itu enak ya Untuk di trading Flag pattern AUD Kanada Berish Gue Berniat untuk Mencari sellnya Kembali Karena dia Trendnya turun Dia juga baru Break support Dan disini Dia udah retest Lalu jatuh Targeting ke bawahnya Masih cukup ada ruang Ke 0.9250 Sebagai targeting Di bawahnya Untuk tradingnya Gue akan menunggu Reaksi Gue akan menunggu Koreksinya Ke atas ya Untuk dicari Sell Gitu Dan ini Harapannya Dia bisa membentuk Disini ya Untuk di sell Ke bawah Itu AUD Kanada Oke beberapa pair lagi Euro Jepang Yen Nah ini yang kemarin Kita dapat profit Di Euro Jepang Yen Dia break Di atas ini ya Kemarin tradingnya itu Pake falling wedge Ketika dia koreksi disini Dia falling wedge Break naik ke atas Kita udah TP Lanjutnya Kalau seperti ini Ya gue tunggu di bawah sini lagi Karena dia kalau falling wedge Pas banget dia break Resisten disini Dia turun Koreksi kembali Ke titik dia breakout disini ya Itu biasanya Bisa dijadikan acuan Untuk trading lanjutan ke atas Karena falling wedge nya ini Sebagai continuation Setelah dia break Daripada resistennya Gitu ya Jadi ini bisa dijadikan Trading continuation Kalau dia kembali turun Ke area Ketika dia break disini Jadi 133.20 hingga 25 Buy on weakness nya Di Euro Jepang Yen Sekali lagi Pastikan Anda mengerti Dan paham Bagaimana cara entry di market Dengan menggunakan Analisa teknikal gitu ya Candlestick pattern Atau Price action Seperti itu Next di Euro Aude Oke Euro Aude ini Juga dia di dalam Bullish pattern ya Karena dia baru aja Break out dari Ascending triangle Kalau di daily chart disini Jadi posisinya dia Disini ada pattern Di daily chart Dia break nya disini Setelah break Dia belum ada retest ya Ke level break out nya Nah Biasanya setelah break itu Yang ditunggu adalah Dia retest kembali Ke level tersebut Di 1.563 Nah ini yang terjadi Di Euro Aude itu Dia gak mau turun ya Jadi dia Price action nya tuh Ngacak ngacak gitu Ngacak ngacak Naik Ngacak ngacak Naik Seperti ini Gue gak akan trading disini Untuk buy Tapi kalau sell Sebenernya kalau kalian Mau gitu ya Ini ada divergence ya Kalau dia ada divergence Di area sini Sebenernya bisa dilakukan sell Tapi karena pattern Daripada daily chart nya Itu bullish Gue gak akan tradingin sell ya Gue akan tunggu koreksinya aja Biarin dia koreksi Untuk diambil di bawah sini Oke Dan targeting nya Ke atas sana nanti Oke Itu tadi Euro Aude Dan terakhir NZ di Jepangnya Gue udah jelasin tadi Untuk di New Zealand Jepangnya Lagi ada posisi buy Harapannya dia bisa naik 70 hingga 100 pips Ke level area Yang lebih tinggi Oke guys Sekian video hari ini Semoga bisa membantu Dalam trading anda Dan seperti biasa Plan your trade Trade your plan Be disciplined Tetap konsisten I'll see you guys In my next video Bye